Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan DPRD Kabupaten Kebumen menandatangani nota kesepakatan tentang perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Tahun Anggaran 2021. Penandatanganan dilakukan Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsi, mewakili Pemkap Kebumen, dengan pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen saat rapat paripurna Senin 23 Agustus 2021. Hadir di ruang rapat paripurna, Ketua DPRD Sarimun beserta para Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD, Segda Ahmad Ujang Sugiono, dan beberapa pimpinan OPD terkait. Jalannya rapat paripurna juga diikuti secara virtual oleh pimpinan OPD dan camat di lingkungan Pemkap Kebumen di masing-masing kantornya. Dalam kesempatan tersebut disampaikan laporan Badan Anggaran Banggar DPRD Kabupaten Kebumen terhadap pembahasan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah KUPA dan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2021. Melalui juru bicaranya, Wahid Mulyadi menyampaikan, berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh Banggar DPRD Kabupaten Kebumen dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Tema pembangunan pada KUPA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2021 masih mengacu pada tema pembangunan tahun 2021, yaitu pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Ada lima prioritas pembangunan tahun 2021, antara lain pemulihan perekonomian daerah berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah berbasis pertanian dan pariwisata, percepatan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat, pemulihan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan penciptaan kondusivitas wilayah. Lebih lanjut disampaikan, ada pun hasil pembahasan rancangan Kupa PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2021, diantaranya terhadap pendapatan daerah, banggar memberikan rekomendasi, diantaranya mengajak untuk melakukan rebound terhadap target pendapatan dengan tidak mengandalkan dana transfer, namun menjadikan pendapatan asli daerah, khususnya terkait pajak daerah dan retribusi daerah, untuk selalu ditingkatkan sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh DPRD. Terhadap belanja daerah, banggar telah melakukan perhitungan dari pemanfaatan silpa tahun 2021, pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dalam rangka efisiensi dan optimalisasi berdasarkan laporan realisasi semester pertama. Maka banggar merekomendasikan pergeseran anggaran sebesar 5 miliar 500 juta rupiah, sesuai rapat finalisasi bersama dengan TAPD yang diarahkan dalam rangka optimalisasi program unggulan bupati dan prioritas daerah sesuai dengan aspirasi DPRD. Terhadap pembiayaan daerah, banggar merekomendasikan untuk melakukan optimalisasi BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.